Pena wasiat jelit 29. Pertarungan ini benar-benar merupakan pertarungan batin yang sangat hebat, kedua belah pihak sama-sama berusaha untuk menekan lawannya dan berusaha meraih kedudukan yang lebih menguntungkan. Dengan sorot metu yang tajam bagaikan sembilu, Kengji Kongcu menatap wajah Cus Yauhang beberapa saat lamanya, kemudian ia berkata, sungguh tak ku sangka di dalam perguruan Bu Hek Bun, masih terdapat rahasia semacam ini mendadak DLA melompat ke depan sambil melancarkan sebuah pukulan dasyat. Serangan itu dilancarkan dengan kecepatan luar biasa dan keandahan yang diluar dugaan. Cus Yauhang tidak bermaksud untuk menghindarkan diri lagi, dia segera melayang ke depan dan menyongsong datangnya ancaman tersebut. Tubuh mereka berdua bagaikan kilatan cahaya tajam langsung bertuburkan di tengah angkasa. Bela Aam sebuah bentrokan kekerasan menggelegar di tengah udara dan menimbulkan suara yang memekikan telinga. Ketika mereka melayang kembali ke atas tanah, ternyata posisinya telah saling bertukar tempat. Sambil tertawa Cus Yauhang lantas berkata, Dalam ketiga jurus seranganmu barusan aku tidak berhasil menyaksikan sesuatu yang dibilang sangat mengerikan. Dalam perguruan Bu Hek Bun bisa terdapat seorang manusia berbakat macam kasedang sebelumnya ternyata kami tak berhasil membinasakan dirimu lebih dahulu, kejadian ini benar-benar merupakan suatu keteledoran besar buat kami. Cus Yauhang tertawa, katanya. Sekarang aku toh masih berada di sini dan kau pun mempunyai kesempatan untuk membunuh diriku, buat apa mesti disesali? Aku masih belum percaya kalau dalam Bu Hek Bun terdapat seorang manusia semacam dirimu itu. Apa maksud ucapan itu? Kecuali ilmu silat pihak Siaw Limbe yang sukar dipahami karena luasnya kepandaian mereka, boleh dibilang aku mengetahui amat jelas sekali terhadap kepandaian silat dari aliran lainnya, kalau cuma ilmu silat. Dari perguruanmu itu mah masih belum bisa terhitung seberapa. Ilmu silat kami tak berani dibandingkan dengan kepandaian silat dari kuil Siaw Limsi, cuma ilmu silat kami bila dipakai untuk menghadapi orang-orang seperti pendekar pedang macan kumbang hitam, maka kepandaian itu boleh dibilang tepat sekali. Aku tak bisa menemukan dalam jurus pedang Ching Pengkiam Hoat Masih terdapat gerakan manakah yang bisa dipakai untuk menghadapi para pendekar pedang macan kumbang hitam, kecuali kalau partai kalian benar-benar memiliki rahasia jurus yang tidak diwariskan kepada sembarangan orang. Mendiang Suhu kami adalah seseorang yang berjiwa besar, Beliau tak pernah merahasiakan sesuatu terhadap murid Bu Hekbun, beliau pun tak pernah pilih kasih, separuh di antara Bu Hekbun sanggup menggunakan ilmu pedang tersebut. Bagus sekali sebentar aku bisa mencarikan upaya untuk mengundang kehadiran beberapa orang pendekar pedang macan kumbang hitam untuk mencoba kepandaian kalian itu. Baik, undang mereka datang kemari. Kau pun boleh menyaksikan dengan matu kepala sendiri. Keng Ji Kong Cu tertawa, katanya kemudian. Kau telah menyambut tiga jurus seranganku, memandang di atas wajahmu, aku bersedia melepaskan mereka pergi dari sini. Cu Syao Hang segera tertawa dingin. Heeh, 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 kau melepaskan aku lebih dulu, ataukah kau ingin kabur? Sementara itu Seng Tiongak maupun Teng Cuan telah maju ke depan dan menghadang jalan pergi Keng Ji Kong Cu. Melihat itu, Keng Ji Kong Cu menegur sambil tertawa dingin. HMM, bagaimana? Kalian bermaksud untuk menghalangi diriku? Keng Ji Kong Cu, kau sudah mengucapkan kata-kata buah selama setengah harian, juga melancarkan tiga jurus serangan, tapi bukan saja tak bisa membuat kami takut, juga tak sampai mencelakai kami, sekarang hanya mengandalkan kata-kata sederhana itu saja hendak menyuruh kami. HMM, kau anggap urusan akan diselesaikan dengan sedemikian gampangnya? Lantas maksudmu, aku ingin sekali mencoba meminta beberapa jurus pelajaran ilmu pedangmu, apakah Kong Cu bersedia melayaninya? Ilmu pedang? Benar. Aku telah memperoleh pelajaran ilmu pukulan dari Ji Kong Cu, maka aku pun berharap bisa menyaksikan kelihayan ilmu pedang Kong Cu. Aku jarang sekali mempergunakan senjata, bila kau bersikeras memaksaku untuk turun tangan, biarlah ku gunakan tangan kosong saja untuk menyambut jurus itu. Baik. Manusia macam Kang Ji Kong Cu tampaknya memang sudah terbiasa sombong dan jumawa, aku pun tak ingin banyak berbicara denganmu, asal kau sanggup menerima ilmu pedangmu. Hek bun kami dengan tangan kosong silahkan saja untuk mencabut pedangmu bila kau merasa tidak kuat, tolong Ji Kong Cu mau memberi tanda. Aku pasti akan memberi kesempatan padamu untuk meloloskan senjata tajam. Cu Siobong setelah pertemuan hari ini, aku dapat merasakan bahwa kau memang seorang manusia yang gagah perkasa. Mana, mana aku pun telah merasakan kecerdasan Ji Kong Cu yang luar biasa itu sambung Cu Siobong sambil tertawa. Ucapan itu mengandung arti yang sangat mendalam, tapi Kang Ji Kong Cu memang seorang yang teramat pintar, sehingga tak perlu dijelaskan pun dia sudah memahami maksudnya. Kang Ji Kong Cu segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 haaah. Cu Siobong, kalahkan dulu aku Ji Kong Cu sebelum berbicara membual. Cu Siobong segera mempersiapkan serangannya dengan tangan kiri, kemudian suruhnya, hati-hatilah kau Ji Kong Cu. Mendadak sebuah tusukan dilancarkan. Dengan cekatan Kang Ji Kong Cu berkelit ke samping. Secepat kilat Cu Siobong mengembangkan permainan pedangnya, jurus-jurus serangan yang digunakan ternyata adalah jurus-jurus pedang dari ilmu pedang Ching Pengkiam Hoat. Agaknya Kang Ji Kong Cu betul-betul sudah hafal sekali terhadap setiap perubahan dari ilmu pedang Ching Pengkiam Hoat tersebut, dengan sangat tenteng dan leluasa sekali ia menghindarkan diri dari setiap serangan pedang Cu Siobong. Dalam waktu singkat, 108 jurus ilmu pedang Ching Pengkiam Hoat sudah hampir digunakan habis. Cu Siobong segera menghentikan serangannya seraya berseru. Tampaknya kau benar-benar sangat menguasai akan rahasia ilmu pedang Ching Pengkiam Hoat kami. Kang Ji Kong Cu segera tertawa. Ah ah ah, jurus pedang Ching Pengkiam Hoat paling-paling hanya begitu saja, tiada sesuatu yang baru atau aneh, cuma aku merasa rada keheranan. Apa yang kau herankan? Walaupun ilmu pedang Ching Pengkiam Hoat terdiri dari 108 jurus, namun perubahannya amat rumit tak terhitung jumlahnya Pak Iing tidak jurus-jurus serangan tersebut bisa dirubah menjadi 100 jurus lagi, mengapa kau hanya mengembangkan ke 108 jurus itu saja? Apakah hanya jurus-jurus pedang Ching Pengkiam Hoat yang ini saja yang pernah kau jumpai selama ini? Betul, masih ada jurus yang lebih ampuh lagi di dalam ilmu pedang Ching Pengkiam Hoat. Sebentar aku akan menyuruh kau menyaksikan kehebatan dari jurus serangan tersebut. Kalau begitu, di antara jurus-jurus serangan yang aneh lagi. Benar, masih ada tiga jurus simpanan, di dalam ketiga jurus serangan inilah mencakup segenap inti sari dari ilmu pedang Ching Pengkiam Hoat yang sesungguhnya. Apakah ketiga jurus serangan itu pula yang kalian pergunakan sewaktu menghadapi para pendekar pedang macan kumbang hitam tempoh hari? Benar, aku masih dapat memberitahukan pula kepadamu, inti sari ilmu pedang Ching Pengkiam Hoat hanya terdiri dari tiga jurus, asal kau sanggup untuk menerima ketiga jurus serangan tersebut, maka itu baru berarti kau telah menghadapi semua jurus serangan dari ilmu pedang Ching Pengkiam Hoat yang sesungguhnya. Keng Ji Kong Chu kembali tertawa. Aku percaya jurus serangan itu sudah pasti adalah jurus-jurus serangan yang amat dasyat, aku amat berharap bisa merasakan kelihayan tersebut. Baik. Apakah kau hendak meloloskan senjata tajammu? Bila hanya terdiri dari tiga jurus saja, mungkin aku orang Shikeng masih belum perlu untuk menggunakan senjata tajam. Kalau begitu, berhati-hatilah kau. Silahkan turun tangan Chus Yau Hang segera menggetarkan pedangnya dan tiba-tiba memancarkan selapis cahaya pedang. Walaupun Keng Ji Kong Chu telah memperhatikannya dengan sorot metu yang tajam bagaikan sembilu, namun dia tak berhasil melihat jelas arah serangan dari musuhnya itu, tanpa sadar dia melompat mundur sejauh lima depah dari belakang dengan perasaan terperanjat. Sambil tertawa dingin Chus Yau Hang segera mengejek. Ji Kong Chu, dari ketiga jurus ilmu pedang Ching Pengkiam Hoat, sejurus pun belum sempat kulancarkan. HMM, jurus serangan yang kau pergunakan bukan jurus serangan dari ilmu pedang Ching Pengkiam Hoat. Ilmu pedang Ching Pengkiam Hoat berasal dari perguruan Bu Hek Bun, Jika ilmu pedang Ching Pengkiam Hoat yang kupergunakan, lantas ilmu pedang apakah yang kupergunakan sekarang? Soal itu sulit untuk dikatakan, mungkin saja kau memang bukan anggota perguruan Bu Hek Bun. Di tempat ini toh bukan hanya aku seorang yang merupakan anggota perguruan Bu Hek Bun, Kenapa Ji Kong Chu tidak memilih salah seorang anggota Bu Hek Bun yang lain untuk mencobanya? Aku memang ada maksud untuk berbuat demikian. Ji Kong Chu kami dapat saja meluluskan keinginanmu itu, namun ada syaratnya. Apa syaratnya? Bila kau telah memilih orang lain, namun tetap kalah di ujung pedangnya, lantas bagaimana keputusannya? Hal ini tak mungkin bisa terjadi. Yang ditakutkan adalah seandainya, seandainya Ji Kong Chu sampai kalah maka bagaimana keputusannya? Aku tidak percaya kalau di dalam jurus-jurus ilmu pedang Ching Pengkiam Hoat masih terdapat tiga jurus serangan ampuh, oleh sebab itu aku pun percaya bahwa anak murid Bu Hek Bun tak akan bisa menangkan diriku. Tiong Nget Ki pernah mengembangkan seluruh jurus serangan dari ilmu pedang Ching Pengkiam Hoat tersebut, Lagi pula aku memang sengaja memancing kemarahannya sehingga menyerang dengan sekuat tenaga, tapi di dalam kenyataannya aku hanya membutuhkan tiga gebrakan saja. Sudah berhasil merampas senjatanya itu, malah sekalian ku totok jalan darahnya sehingga dia roboh terkapar, Ker, tersebut ku ulangi sampai beberapa kali, namun hasilnya tetap sama saja. Cus Yau Hang segera tertawa lebar sehabis mendengar perkataan itu, katanya kemudian, Jikong Chu mengapa kau tak berani untuk menjajalnya? Sementara Kenji Kong Chu berkata demikian di bibirnya, sementara sepasang matanya mengawasi wajah Cus Yau Hang tanpa berkedip, kalau dilihat dari sikapnya yang begitu enteng dan santai, Ker berbicaranya yang bersungguh-sungguh, dengan cepat hatinya dibikin setengah percaya setengah tidak. Setelah termenung sebentar, dia lantas berkata, Siapa saja yang merupakan anggota perguruan Bu Hek Bun harap tampil ke depan. Teng Chuan dan Seng Tiong gak segera tampil ke depan sambil menyahut bersama. Kami adalah orang-orang Bu Hek Bun. Memandang pedang Ching Pengkiam yang berada di tangan Teng Chuan pelan Piken Kenji Kong Chu berkata lagi, Kau pergunakan pedang Ching Pengkiam milik Tiong Leng Kang, aku rasa tentunya engkau lah yang telah mewariskan kedudukannya dalam partai, bukan demikian? Betul, Teng Chuan memperoleh kepercayaan dari Su Hu untuk melanjutkan jabatannya sebagai Chiang Bun Jin perguruan Bu Hek Bun. Bagus sekali, bila di dalam ilmu pedang Ching Pengkiam benar-benar masih terdapat tiga jurus simpanan yang tidak diketahui orang, sudah pasti kesempurnaanmu di dalam permainan jurus serangan tersebut paling hebat daripada yang lain. Aku segera dapat membuktikan akan hal itu. Baik. Pilihanku terjatuh pada dirimu, nah, silahkan kau lancarkan seranganmu. Jikong Chu, kau belum menyanggupi persyaratan yang kami ajukan tiba-tiba Chus Yau Hang berseru. Keng Jikong Chu segera tertawa dingin. Aku tidak akan meluluskan syarat macam apapun yang kau ajukan kepadaku. Paras muka Chus Yau Hang segera berubah menjadi dingin membesi, katanya dengan cepat. Bila syaratnya belum dibicarakan secara baik-baik, itu berarti kau tidak berhak untuk memilih lawan tandinganmu dengan sesuka hatimu sendiri. Kalau didengar dari perkataanmu itu, tampaknya lagi-lagi kau akan turun tangan sendiri sambung Keng Jikong Chu. Kita bisa saja bermain kerubut, lagi pula tiada pengapunan di ujung pedang kami nanti. Agaknya Keng Jikong Chu benar-benar merasa ngeri sekali terhadap gerakan pedang yang telah diperlihatkan Chus Yau Hang tadi. Sesungguhnya dia memiliki pengetahuan maupun pengalaman yang luas sekali, pelbagai ilmu pedang dari sebagian aliran di dunia ini hampir sebagian besar dikenali olehnya namun belum pernah dia menjumpai jurus pedang semacam tadi itu. Dengan cepat dia berpikir sebentar, kemudian katanya dengan suara dingin. Perguruan Bu Hek Bun juga terhitung suatu perguruan besar, bila kalian sampai bermain kerubut untuk menghadapi aku seorang, apakah tindakan tersebut tidak khawatir ditertawakan oleh segenap teman-teman dunia persilatan? Itu mah tergantung pada siapa yang sedang dihadapi. Untuk menghadapi seorang pembunuh keji yang tak kenal perikemanusiaan sudah barang tentu kami pun tak perlu membicarakan soal peraturan dunia persilatan lagi. Setelah berhenti sejenak, lanjutnya. Toa Su Heng, setelah pedang mestika keluar dari sarungnya maka tiada pengampunan yang bisa diberikan, mau bunuh dia atau melukai dia tak menjadi soal, lebih beruntung lagi bila kita dapat menyingkirkan dirinya dari muka bumi, selain dapat melenyapkan bibit bencana bagi dunia persilatan juga bisa membalaskan dendam sakit hati guru kita. Teng Chuan segera meloloskan pedangnya dan menyilangkan senjata tersebut di depan dadanya, tergerak hati Ken Ji Kong Chu setelah menyaksikan kejadian tersebut, tiba-tiba serunya. Tunggu sebentar. Ji Kong Chu, silahkan kau loloskan senjata tajamu seru Teng Chuan dengan cepat. Secara tiba-tiba aku menjadi tertarik sekali dengan perkataanmu, aku ingin tahu syarat apakah yang hendak kalian ajukan kepadaku. Syarat apakah itu Teng Chuan sendiri pun masih belum memahami seluruh maksud hati dan jalan pikiran dari Chu Xiao Hong. Maka setelah mendahem pelan, ia berkata, Jitsute, beritahu kepadanya. Xiao Te turut perintah sahut Chu Xiao Hong sambil tersenyum. Sinar matanya segera dialihkan ke atas wajah Ken Ji Kong Chu, setelah itu sambungnya lebih jauh. Ji Kong Chu, syaratnya sederhana sekali, Amdai kata Ji Kong Chu sampai kalah di ujung pedangnya nanti, kami hanya berharap agar Ji Kong Chu bersedia untuk menerangkan duduk persoalan yang sebenarnya. Duduk persoalan apa? Kenapa malam-malam kalian menyerang perguruan Bu Hek Bun dan siapa pula pemimpin kalian dengan cepat Ken Ji Kong Chu menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya. Soal pertama aku bisa memberitahukan kepadamu, tapi soal yang kedua tak bisa kuberitahukan kepadamu. Kenapa? Sebab aku sendiri pun tidak tahu siapakah dalang dari semua peristiwa ini. Omong kosong seru Teng Chuan dengan marah. Tapi Chu Xiao Hong segera menghela nafas panjang. Aai, mungkin saja yang dikatakan itu benar, Toa Su Hengkau boleh segera turun tangan. Mendadak Ken Ji Kong Chu menggerakkan tubuhnya dan secepat sambaran kilat menerjang ke samping Chu Xiao Hong. Teng Chuan segera memutar pedangnya untuk menahan, akan tetapi ia tak berperhasil menghalangi jalan perginya. Benar-benar suatu gerakan tubuh yang cepat bagaikan sambaran kilat membuat PBWE maupun Tanti Yang Kit menjadi tertegun dibuatnya. Kecepatan gerakan Ji Kong Chu sewaktu maju tadi mengerikan sekali, tapi sewaktu mundur, gerakannya jauh lebih cepat lagi, tampak bayangan manusia berkelebat lewat tahu-tahu dia sudah mundur kembali ke tempat semula, hanya saja pada diri Ken Ji Kong Chu telah terdapat suatu perbedaan yang menyolok. Pada bagian bahu kirinya tampak pakaian yang robek serta darah yang bercucuran dengan amat gerasnya. Sambil tertawa hambar Chu Xiao Hong berkata, Inilah salah satu jurus serangan dari ilmu pedang Ching Pengkiam Hoat. Bagaimanakah menurut pendapat Ji Kong Chu? Betul, memang suatu ilmu pedang yang luar biasa hebatnya. Apakah Ji Kong Chu sudah percaya kalau jurus serangan tersebut merupakan salah satu jurus serangan dari ilmu pedang Ching Pengkiam Hoat? Ken Ji Kong Chu tetap kukuh dengan pendiriannya, dia segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku masih tetap tidak percaya kalau jurus serangan tersebut merupakan jurus serangan dari ilmu pedang Ching Pengkiam Hoat. Kalau memang begitu mengapa kau tidak mencoba pada diriku tentang Teng Chuan? Ken Ji Kong Chu segera tertawa, sahutnya. Tentu saja aku akan mencobanya, cuma kali ini, aku akan bertindak lebih berhati-hati lagi. Akhirnya Ken Ji Kong Chu meloloskan juga senjata tajamnya. Senjata yang dia pergunakan adalah sebilah pedang emas, sebilah pedang emas yang panjangnya hanya 1.5 inci. Senjata tersebut benar-benar aneh sekali bentuknya, selain bentuknya mirip dengan sebilah pedang, kedua belah sampingnya tidak kelihatan mata pedangnya, sehingga praktis yang tajam hanya ujung pedang belaka. Cus Yau Hang berpaling dan memandang sekejap ke arah Lik H.O.O. sekalian, lalu wisiknya, nona bertiga, apakah pedang emas itu yang biasanya dipergunakan oleh Ken Ji Kong Chu? Kami belum pernah menyaksikan dia pergunakan senjatanya, malah baru kali ini kami saksikan dia meloloskan senjata tersebut. Oh oh, Cus Yau Hang lantas berpaling ke arah Teng Chuan Seraya berseru. Toa Su Heng, hati-hatilah sedikit. Kuatirnya di ujung pedang emas tersebut masih terdapat keanehan lainnya. Benar Ken Ji Kong Chu segera membenarkan, di ujung pedangku ini memang terdapat sedikit keanehan, kalian memang harus lebih berhati-hati sedikit. Tentang keanehan apakah itu, maaf kalau aku tak dapat memberitahukannya. Tak usah sungkan kata Teng Chuan dingin, di antara pedang emasmu itu mau ada keanehan atau tidak tak menjadi soal, silahkan saja kau pergunakan untuk menghadapi diriku. Ken Ji Kong Chu segera mendengus, tangan kanannya diayunkan ke depan dan menciptakan selapis cahaya emas yang amat menyilaukan mata. Dengan suatu gerakan cepat Teng Chuan melancarkan pula sebuah serangan kilat. Teraang suatu bunyi benturan yang amat keras segera berkumandang memecahkan keheningan, menyusul kemudian tampak dua sosok bayangan manusia saling berpisah. Gerak serangan yang dilakukan dua orang itu benar-benar cepatnya bukan kepalang, sedemikian cepatnya sampai tiada orang yang bisa melihat dengan cepat kejadian peratungan itu. Mereka hanya bisa melihat hasil dari bentrokan tersebut. Teng Chuan masih tetap utuh dan sehat, di atas tubuhnya tidak kedapatan luka apapun. Sebaliknya Ken Ji Kong Chu kembali mendapat luka dan luka itu masih tetap berada di atas bahu kirinya itu. Orang lain mungkin tidak dapat melihat apa-apa, namun Chu Xiaohaniam dia merasa amat terkesiap, pikirnya. Pertahanan orang ini terhadap sekeliling tubuhnya benar-benar sangat kuat dan rapat, sedang bagian kirinya yang terdapat setitik kelemahan, padahal kekatnya seluruh badannya dapat dilindungi dan ditutup dengan sangat kuat. Sementara itu Ken Ji Kong Chu sedang memeriksa luka di atas lengan kirinya, kemudian mengangguk berulang kali, pujinya. Memang suatu ilmu pedang yang bagus sekali, suatu ilmu pedang yang begitu hebat dan belum pernah kujumpai selama hidupku. Kami hanya ingin membuktikan satu hal kepadamu yakni di dalam ilmu pedang Ching Peng Kiam Hoat masih terdapat jurus pedang lainnya yang lebih luas dan mendalam. Itulah sebabnya mengapa Bu Hek Bun bisa menempatkan diri dalam kehidupan dunia persilatan kata Teng Chuan. Keng Ji Kong Chu termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian berkata, Mungkin kami benar-benar telah salah memperhitungkan kemampuan kalian semua. Bukan cuma salah perhitungan saja, bahkan kesalahan tersebut terlampau besar sambung Cu Siao Hong. Oh 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 oh. Kalian bukan cuma salah menilai Bu Hek Bun saja, mungkin saja kalian pun telah salah menilai kemampuan dari perguruan lainnya, sebuah perguruan, asal mereka sudah bisa menancapkan kakinya dalam dunia persilatan, itu berarti mereka memiliki kemampuan untuk melanjutkan hidupnya. Mungkin saja mereka kurang besar, tapi syarat-syarat yang mereka miliki tak boleh dipandang remeh. Keng Ji Kong Chu segera manggut-manggut. Terima kasih banyak atas petunjuk itu. Pelan-pelan Cu Siao Hong maju dua langkah ke depan, setelah melewati Teng Chuan, ia berkata lebih jauh. Keng Ji Kong Chu kecuali ingin menunjukkan kemampuan dari ilmu pedang Ching Peng Kiam Hoat dari perguruan Bu Hek Bun, ingin pula membuktikan sesuatu yang lain. Oh 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 oh. Yaitu, kami mempunyai kemampuan untuk membinasakan dirimu. Soal ini, tanda petik, aku tahu sampai sekarang kau masih belum terlalu percaya tukas Cu Siao Hong cepat, karena dua serangan kami yang beruntun hanya mengakibatkan luka di atas lengan kirimu. Yang lebih penting lagi, luka tersebut tidak terlampau parah sambung Keng Ji Kong Chu. Keng Ji Kong Chu Chu Siao Hong kembali berseru, jangan lupa kalau di dalam ilmu pedang Ching Peng Kiam Hoat terdapat tiga jurus simpanan, sedangkan yang kau terima tadi hanya salah satu di antaranya dua macam serangan yang dilancarkan dengan jurus yang sama, ternyata mengakibatkan pula luka yang sama di atas lengan kirimu. Aku percaya setiap anggota Bu Hek Bun yang menyerang diriku dengan mempergunakan jurus tersebut maka dia tak akan mampu untuk melukai diriku lagi. Kehebatan Keng Ji Kong Chu pun sangat mengagumkan hati kami, cuma Ji Kong Chu pun harus mengerti dalam ilmu pedang Ching Peng Kiam Hoat. Semuanya terdiri dari tiga jurus simpanan, apa yang telah kami perlihatkan kepadamu tadi, tak lebih hanya salah satu jurus di antaranya, bila Ji Kong Chu bersedia, bagaimana kalau kita bertaruh, sanggupkah kami gunakan dua jurus serangan yang terakhir itu untuk membinasakan dirimu? Membunuh diriku mah tak mungkin, tapi aku percaya masih sanggup untuk melukai diriku. Persoalannya sekarang adalah sehabis terluka, masih punya kah tenaga untuk melawan lagi? Pada waktu itu, mungkin saja kami dapat merenggut nyawamu tanpa menggunakan jurus serangan yang ampuh lagi. Itu tergantung bagaimanakah luka yang kuderitanya, bila kalian hanya berhasil mengutungi sebuah lenganku atau memotong sebuah kakiku, aku percaya masih ada kemampuan untuk menarik kembali modalku. Oleh sebab itu kau ingin bertaruh? Kang Ji Kong Chu memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, mendadak ia menghela nafas panjang. Kang Ji Kong Chu, apakah kau menyesal tidak membawa orang-orangmu tegur Cu Siow Hong? Kang Ji Chang Chu segera tertawa getir. Hal ini benar-benar merupakan suatu pelajaran yang amat berharga bagiku. Ji Kong Chu, aku rasa setiap perkataan yang seharusnya kukatakan, kini telah selesai ku ucapkan semua. Aku mengerti. Organisasi kalian di dalam menghadapi yang lain tak pernah meninggalkan korbannya dalam keadaan hidup. Paras muka Kang Ji Kong Chu berubah hebat. Jadi kalian bersiap-siap. Bila Kang Ji Kong Chu tidak percaya dengan aku orang Si Chu, boleh kau minta jaminan dari Chiang Bun Su Heng kami. Teng Chuan segera berkata. Bila Sute kami telah berjanji akan melepaskan dirimu, maka perguruan Bu Hek Bun jamin atas keselamatanmu untuk meninggalkan tempat ini. Kang Ji Kong Chu segera mengangguk. Cu Siow Hong, katakanlah dia berkata kemudian. Jawablah tiga pertanyaanku berikut ini. Pertama apa? Nama organisasi kalian dan macam apakah organisasi tersebut? Apa tujuannya? Kedua siapakah pemimpinnya? Ketiga kenapa kalian menyerbu perguruan Bu Hek Bun? Tanda tanya. Aku hanya dapat menjawab dua patah kata saja. Kami menyerang Bu Hek Bun pertama untuk mencoba kekuatan. Kedua untuk menanamkan kewibawaan kami dalam dunia persilatan. Sedang soal lain, maaf kalau tak bisa menjawab. Nah kalian boleh turun tangan sekarang. Baik kata Teng Chuan kemudian sambil mempersiapkan pedangnya, kalian telah membasmi Bu Hek Bun kami sehingga darah bercucuran, maka sekarang aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam bagi mereka yang telah tiada. Lebih baik kau gunakan saja ketiga jurus simpananmu itu sambung Keng Ji Kong Cu dengan dingin. Kalau tidak, maka kau hanya mempunyai kesempatan untuk melepaskan sejurus serangan saja. Tiba-tiba Cu Siaw Hang berbisik. Toa Su Heng Siaw temohon persetujuanmu untuk melepaskan dirinya masuk ke dalam kebun. Mendengar ucapan itu, Keng Ji Kong Cu menjadi tertegun, sedangkan Teng Chuan pun turut tertegun. Melepaskan dia? Kenapa serunya? Mohon kebesaran jiwa Chi Yang Bun Su Heng. Teng Chuan termenung sejenak lamanya, kemudian dia lantas menyingkir ke samping, sambil katanya. Silahkan kau lewat. Dengan cepat Keng Ji Kong Cu menjurah katanya. Cu Siaw Hang, selama Bukit Nan Hijau, sampai jumpa lain waktu, budimu ini pasti akan kuingat terus. Dengan cepat ia membalikan badan dan masuk ke dalam kebun raya Ban Ho Awan. Sepeninggal Keng Ji Kong Cu, Teng Chuan segera berkata, Siaw Hang kali ini aku benar-benar kau buat tidak habis. Mengerti, kita akan mempunyai kesempatan untuk menahannya di sini, tapi mengapa kau lepaskan dirinya malah? Mendadak terdengar desingan angin tajam berkelebat lewat di tengah angkasa, kemudian tampaklah puluhan batang anak panah menyambar lewat dari atas kepalanya. Panah-panah itu menyambar lewat hanya tiga depah saja di atas kepala beberapa orang itu, tapi semua orang dapat merasakan kalau panah-panah tersebut memang sengaja dibidikan lebih tinggi daripada tubuh mereka semua. Cu Siaw Hang segera berkata, Inilah balas jasanya kepada kita, dalam kegelapan malam yang mencekam, kita semua telah berada dalam jarak bidikan panah-panah mereka, seandainya hujan panah tersebut dilancarkan, maka akibatnya paling tidak ada beberapa orang di antara kita yang akan terluka. Tapi Jit Sute, bagaimana dengan dendam kesumat Sam Sute sekalian yang telah tewas selateng Chuan? Membunuh seorang Kang Ji Kong Chu pun belum terhitung sudah membalaskan dendam bagi mereka apalagi kemungkinan sekali tindakan yang ceroboh itu akan menyebabkan terputusnya titik terang itu, perguruan Bu Hek Bun tak lebih hanya panglima garis depan saja, padahal tujuan mereka bukan terbatas pada perguruan Bu Hek Bun belaka. Ucapan Siaw Hang memang benar kata Tan Tiang Kim kemudian, sebelum keadaan menjadi jelas, membunuh seorang manusia macam Kang Ji Kong Chu sama sekali tak ada artinya, mungkin ketiga juru simpanan dari Bu Hek Bun justru akan membantu kita untuk merebut waktu yang cukup banyak. Siaw Hang apa yang harus kita lakukan sekarang? Bila dapat mengadakan kontak dengan orang-orang Pekau, lebih baik kita bisa mundur bersama sambil berjalan diam-diam dia berbisik dengan ilmu menyampaikan suara. Pihak lawan terlampau merahasiakan diri, kita pun harus mengorek akar-akar mereka secara diam-diam. Lo Chiaapwe, dalam persoalan ini kau harus membantu usaha kami, kita tekan mereka dan kalau bisa menaklukannya, Bu Ampul akan berusaha untuk memutar otak dan mencari akal bagaimana care untuk menghadapinya? Menguasai bagaimana maksudmu? Dewasa ini telah membuktikan kalau Kebon Raya Ban Hoawan merupakan suatu pusat berkumpulnya kawanan jago persilatan yang bermaksud menguasai seluruh dunia, tapi tempat ini pun tak lebih hanya sebuah kantor cabang mereka, Bila ada kekuatan kekpang dan peikau yang mau membantu maka dengan kekuatan kita yang teramat besar, bukan suatu pekerjaan yang terlalu sukar bila ingin menghancurkan kantor cabang ini, tapi bila kita sampai, berbuat demikian, besar kemungkinan mereka akan menyembunyikan diri dan tak muncul-muncul sampai lama sekali. Hal ini susah untuk dikatakan, aku si pengemis tua pun hanya bisa menjajah lebih dulu. Lo Ciam Pua pasti dapat melaksanakannya dengan baik, kata Cus Yau Hang cepat. Yaa, aku si pengemis tua akan berusaha dengan sepenuh tenaga. Sementara itu PBWE telah menghela napas panjang, katanya. Pengemis tua, tahun-tahun belakangan ini makin lama semakin tidak beres keadaannya, kalau di masa lalu orang-orang jahat dari dunia persilatan paling tidak masih membicarakan soal peraturan golongan hitam, tapi sekarang mereka sama sekali telah berubah sifat, bagaikan ular beracun saja, mereka selalu menyembunyikan diri di balik kegelapan sambil bersiap-siap untuk memagut orang setiap saat. Tan Tiang Kim tertawa getir, katanya. Aku si pengemis tua pun pernah berpikir sampai ke situ. Makin menyembunyikan diri agaknya mereka bersembunyi makin dalam dan rapat, tapi aku yakin mereka hanya berusaha untuk menghindari seseorang. Siapa? Pena Wasiat. Benar pena sakti ini selalu bijaksana dan tidak berat sebelah, selama ini pun sudah banyak membongkar kemunafikan banyak orang, tapi yang mengherankan sekarang adalah kenapa masih ada orang yang berani bersembunyi-sembunyi sambil melakukan kejahatan. Itulah yang dinamakan kebenaran meningkat sedepa, kejahatan meningkat setombak. Pena Wasiat terlalu hebat dan mengerikan, oleh sebab itu kawanan manusia laknat tersebut mau tak mau harus berusaha untuk menghindarinya, secara diam-diam mereka membentuk suatu organisasi rahasia dan secara diam-diam pula melakukan pelbagai kejahatan. Tanda petik. Siaol Hong, setelah kau menyinggung kembali persoalan ini, aku jadi teringat pula akan suatu persoalan selapak, We. Persoalan apakah itu? Mengapa mereka harus memilih perguruan Bu Hek Bun sebagai sasarannya yang pertama? Di balik persoalan ini sudah pasti ada alasan-alasan tertentu. Sekalipun Bu Hek Bun bukan termasuk suatu perguruan besar, namun kita makmur sekali kata Teng Chuan, berbicara terus terang andai kata kami diberi kesempatan selama 10 tahun lagi, bukan saja keberhasilan Siaol Hong Sute akan mencapai taraf yang tak. Terhingga, sekalipun aku orang Sitaeng dan Yitki Sute pun akan memperoleh juga keberhasilan yang memuaskan. Tapi aku rasa hal itu bukan merupakan alasannya yang terutama kata PBWS sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Setelah berhenti sebentar, diam melanjutkan. Hei, pengemis tua, kau bilang siapa yang mereka takuti dan siapa pula yang mereka benci? Penawasiat. Benar, orang yang mereka takuti dan mereka paling benci adalah Penawasiat, sebab itu orang pertama yang harus dibunuh paling dulu adalah Penawasiat. Tan Tiang Kim menjadi tertegun. Apa? Kau bilang, antara Tiong Lengkeng dengan Penawasiat masih ada hubungan serunya. Aku hanya menaruh curiga, selamanya ini perbuatan Lengkeng selalu ada keputusan yang tegas, terus terang saja apa yang telah dilakukannya selama ini, aku sendiri pun jarang tahu. Tapi aku masih teringat tiga tahun berselang, dalam perkampungan Ingguat San Ceng pernah tersiar sebuah berita. Loh Chiam Pua, apakah kau maksudkan tentang akan datangnya Penawasiat ke perkampungan Ingguat San Ceng selateng cuan? Entah khabar itu dari mana datangnya, tapi semua orang mengatakan kalau Penawasiat akan mendatangi perkampungan Ingguat San Ceng. Apakah dia sudah ke sana? Masa kau tidak tahu agaknya dia tidak datang? Siapa yang tahu dengan pasti? Selanjutnya orang juga tak tahu apakah Penawasiat telah berkunjung ke perkampungan Ingguat San Ceng atau tidak. Aku rasa tidak kata Teng Cuan. Sebab lambat laun kabar itu lenyap dengan sendirinya. Mendadak Cus Yau Hang merasakan hatinya bergetar keras, pikirnya. Ah ah ah, bukankah orang itu adalah si kusir kuda lolio? Pengemis tua, menurut pendapatmu, mungkinkah peristiwa tersebut ada sangkut pautnya dengan Penawasiat? Tanti yang Kim termenung dan berpikir sejenak, kemudian balik bertanya. Sebetulnya yang dimaksudkan sebagai Penawasiat itu hanya satu orang, ataukah orang banyak? Soal ini kau bertanya kepadaku, lantas aku harus bertanya kepada siapa? Dalam kolong langit orang hanya tahu soal Penawasiat, mungkin Penawasiat terdiri dari beberapa orang? Ya ah ah, kalau hanya satu orang saja, dia tak akan memiliki kemampuan sedemikian besarnya, dengan sebatang pena, tak mungkin ia dapat mencatat begitu banyak peristiwa. Kalau begitu lociampu emaksudkan, dengan sebatang pena tak mungkin bisa mencatat pelbagai peristiwa yang terjadi dalam dunia persilatan dengan kemampuan seseorang tak mungkin bisa menyelidiki begitu banyak persoalan sampai tuntas. Pek, Bwe tertawa getir. Siawhang katanya, apa yang kukatakan tadi tak lebih hanya dugaanku saja, di dalam kenyataan siapa yang bisa menduga, apa dan siapakah Penawasiat tersebut? Cu Siawhang tertawa. Loh ya cu, kita toh cuma menduga saja, hanya menduga tak akan membedakan resiko apa-apa terhadap siapapun. Soal ini aku pun tahu, tapi mengambil kesimpulan tentang Penawasiat adalah suatu lelucon yang amat besar, selama banyak tahun, setiap umat persilatan tahu tentang Penawasiat, namun tak seorang pun yang memahami soal Penawasiat, lebih-lebih tak ada seorang manusia pun yang berani mengeritik soal Penawasiat. Cu Siawhang lantas berpaling dan memandang sekejap ke arah Seng Tiongak, lalu katanya, Suseok, pernahkan kau dengar cerita tentang Penawasiat tersebut? Seng Tiongak termenung sejenak, lalu sahutnya, agaknya ada kejadian semacam itu, selama beberapa. Hari lamanya aku lihat Toa Suhengku pantang membersihkan badan dan tidak memakan barang-barang berjiwa, dia hanya memberitahukan kepadaku bahwa ada seorang tamu agung yang berkunjung ke sana, tamu agungnya pun merupakan seorang tokoh sakti di dalam dunia persilatan. Bagaimana selanjutnya timbrung tengcuan? Kemudian, Suheng tak pernah menyinggung kembali. Persoalan itu, jadi apakah tamu agung itu telah berkunjung? Ke perkampungan Ingguat San Ceng atau tidak mungkin selain Suheng pribadi, tiada orang lain yang akan mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Jadi kalau begitu Penawasiat memang pernah mempunyai niat untuk mengunjungi perguruan kalian tanya Tianti Yang Kim. A-a-a-a-i. Apa yang ku ketahui pun hanya terbatas sampai di sini saja. Tanda petik. Seandainya Penawasiat benar-benar pernah berkunjung ke perkampungan Ingguat San Ceng maka hal ini merupakan suatu masalah yang amat besar sekali, kata Tianti Yang Kim lagi. Itu berarti orang yang menyerang Ingguat San Ceng, sebetulnya bertujuan untuk mencari Penawasiat sambung Pek Buwe. Tapi anehnya Penawasiat bisa berkenalan dengan Tiong Lengkeng. Ye-a-a-a, benar, selamanya Penawasiat tak pernah berhubungan dengan orang lain, ia bisa mengadakan kontak dengan pihak Buhek Bun. Tiba-tiba Cus Yauhang menghela nafas panjang, selanya. Tan Lociampual, menurut berita yang tersiar dalam dunia persilatan, sebenarnya Penawasiat itu adalah seorang manusia macam apa? Soal ini apakah kau maksudkan latar belakangnya? Maksudku, aku ingin tahu yang dinamakan Penawasiat itu sesungguhnya seorang kakek atau seorang pemuda? Untuk membedakan dia itu terdiri dari seorang atau beberapa orang saja kami tak bisa, mana mungkin bisa tahu kalau dia itu seorang pemuda atau seorang tua? Loh ya cu, besar kemungkinan kalau Penawasiat memang benar-benar pernah berkunjung ke perkampungan Ingguat San Ceng. Aai, aku pun berpendapat demikian kata PBWS sambil menghela nafas panjang, cuma gerak-geriknya terlampau rahasia kecuali Lengkeng, orang lain tak mungkin akan tahu. Apakah Subo juga tidak tahu? Tanya Teng Cuan. Kemungkinan besar memang begitu, suhumu adalah seorang kuncu sejati, apa yang telah diucapkan tak pernah. Di Ingkari, aku percaya semua persoalan yang telah diluluskan olehnya pasti akan dipegang teguh. Maksud Lociampua, walaupun Penawasiat telah sampai di dalam perkampungan Ingguat San Ceng, namun kecuali suhu seorang, tiada orang kedua yang mengetahuinya. Soal ini Loh pun hanya menduga-duga saja. Cus Yau Hang segera menghembuskan nafas panjang, gumamnya. Tampaknya memang tak berakal salah lagi. Mendadak PBWM menghentikan langkahnya dan memperhatikan wajah Cus Yau Hang dengan sinar metu, tajam, setelah memperhatikan sekian lama dia berseru. Nak, kau! Dengan cepat Cus Yau Hang menukas. Lociampua, jangan mencurigai apa-apa, maksud Boampua hanyalah, lama ia menjadi tertegun dan tak mampu melanjutkan kembali kata-katanya. Pek, BWS segera menyembung. Hanya merasa heran, kenapa Penawasiat mau bertemu dengan suhu umum. Benar, Boampua memang bermaksud demikian. Dengan matinya lengkeng maka persoalan ini pun menjadi tiada buktinya lagi, aku rasa tak perlu dibicarakan lebih jauh. Soal ini. Pengemis tua tukaspek, BWS. Kau tak usah menaruh curiga lagi, Penawasiat adalah seorang manusia yang amat misterius, dia ingin berjumpa dengan lengkeng, mungkin hanya ingin membuktikan satu persoalan saja. Kalau menurut keadaan yang sebenarnya Tiong Buncu paling tidak pasti akan mengajak Pak Heng untuk merundingkan persoalan itu kata Tan Tiong Kim. A-A-A-I, pengemis tua, biar lohu terima dalam hati saja, separuh hidupku aku hidup menggantungkan menantu, apalagi belakangan ini umurku sudah makin menanjak dan tak mau berkeliaran dalam dunia persilatan lagi, itulah sebabnya aku bertekad untuk mengundurkan diri dan pindah dari perkampungan Ingkwat San Cheng. Tan Tiong Kim hanya termenung saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun juga. Tiba di kota Siang yang semua jago pun segera kembali ke kamarnya masing-masing untuk beristirahat. Kini anggota Kei Pang yang kena kewajiban menjaga bertambah banyak, soal keamanan sudah barang tentu tak perlu dikhawatirkan lagi oleh Cus Yau Hang sekalian. Kentongan pertama malam itu, tiba-tiba PBM muncul di dalam kamar tidurnya Cus Yau Hang. Waktu itu, Cus Yau Hang baru saja selesai bersemedi, dia segera menghidangkan secawan air teh sambil katanya. Loh ya cu, kau. Tanda petik. Nak, mari kita bertemu dengan Kei Pang Pang cu tukas PBE dengan suara lirih. Ciam Poh yang berbudiluhur ini mempunyai pengalaman yang luas sekali dalam pembicaraan nanti kau harus lebih berhati-hati. Apa yang diartikan dengan berhati-hati dalam pembicaraan? Loh ya cu maksudkan setiap pertanyaan harus dijawab ataukah setiap pertanyaan jangan dijawab sepenuhnya? Jangan berbohong, dan jangan menipu, bila menjumpai persoalan yang tak dapat dijawab, katakan saja secara terus terang kalau kau tak mampu menjawabnya. Tecu mengerti. Baik, mari kita berangkat sekarang. Kedua orang itu berjalan keluar dari kamar, waktu itu Tan Tiang Kim sudah menunggu di depan pintu. Walaupun dia adalah seorang tiang lo di dalam perkumpulan Kepang, namun terhadap Pang cu-nya menaruh rasa hormat yang amat sangat, dia melaporkan namanya lebih dulu, kemudian baru mendorong pintu dan masuk ke dalam ruangan. Pek, Bwe dan Cu Siao Hang segera mengikuti di belakang Tan Tiang Kim berjalan masuk ke dalam. Waktu itu Ui Pang Cu sadang duduk di ruang tengah, jenggotnya sepanjang dada terurai lembut, dihadapannya terlihat kayu wangi yang dibakar sebagai dupa. Asap dupa mengepul di angkasa dan menyiarkan bau harum kemana-mana. Tan Tiang Kim segera membungkukan badannya memberi hormat, kemudian ujarnya. Te Chu telah berhasil mengundang kehadiran Cu Siao Hang dan Pek Bwe, menantikan perintah selanjutnya. Pelan-pelan Ui Pang Cu membuka matanya dan mengangguk. Silahkan duduk. Pek, Bwe dan Siao Hang segera mengambil tempat duduk. Tiang Kim, kau boleh keluar kata Ui Pang Cu. Aku hendak berbincang-bincang dengan Pek Bwe dan Siao Hang. Tan Tiang Kim segera mengiakan, setelah memberi hormat dia lantas mengundurkan diri. Bahkan Tan Tiang Kim pun dipersilahkan mundur dari sini dapat diketahui kalau persoalan yang hendak diperbincangkan adalah suatu persoalan yang penting sekali. Dengan sorot metu yang amat tajam, Ui Pang Cu memperhatikan wajah Cu Siao Hang lekat-lekat, kemudian katanya. Nak, dapatkah kau memberitahukan kepadaku dari mana asal datangnya ilmu silatmu itu? A-a-a-ai bukannya aku si pengemis tua berbicara besar. Atau bermaksud menghina, tapi yang pasti jurus pedang dan ilmu gerakan tangan tak mungkin bisa dimiliki oleh perguruan Bu Hek Bun. Berada di depan seorang Lopang Cu yang berbudiluhur dan mempunyai reputasi baik dalam metu umat persilatan, terpaksa Cu Siao Hang harus berkata. Lo Ciam Pua, sesungguhnya Bu Ampua sudah terbelenggu oleh sumpah yang telah kuucapkan, sehingga ada sementara persoalan yang tak mungkin bisa ku jawab dengan sejujurnya, tapi bisa Bu Ampua terangkan bahwa ilmu silat yang kumiliki itu kuperoleh dari dalam sejilid kitab pusaka ilmu silat. Siapakah yang menghadiahkan kitab itu kepadamu? Apakah kau dapat memberitahukannya kepadaku? Tidak dapat, justru hal inilah merupakan belenggu Bu Ampua terhadap sumpah yang telah kuucapkan. A-a-i, nak, katakanlah sendiri, pilihlah hal-hal yang bisa diberitahukan kepadaku. Orang yang memberikan kitab pusaka itu kepada Bu Ampua tinggal di dalam perkampungan Ingguat Sanceng? Ui lo pangcu segera manggut-manggut. Itulah dia katanya. Nak sewaktu kau menerima kitab tersebut, pernahkah dia ujukan persyaratan yang harus kau penuhi? Tidak. Apakah kitab itu harus diserahkan kembali kepadanya? Tak perlu diserahkan kembali, cuma lo Ciam Pua itu pernah berpesan kepada Bu Ampua bila telah selesai mempelajarinya maka kitab tersebut harus dibakar sampai habis. Sudah kau kerjakan? B-e, betul sudah Bu Ampua musnahkan. Apakah kau masih bisa mengingat semua isi kitab tersebut dengan jelas? Masih ku ingat semua dengan jelas, tak sepatah katapun yang ku rupakan. Kalau memang begitu bagus sekali, tapi kalau lebih baik lagi adalah mencatatnya kembali lalu disembunyikan di suatu tempat yang tersembunyi sehingga tak sampai diambil orang. Tapi tempat yang paling aman adalah dalam benak Bu Ampua sendiri. Uilo Pangcu segera manggut-manggut. Ehem, apakah kau tidak khawatir jika sampai lupa tegurnya? Tidak mungkin, daya ingatan Bu Ampua cukup baik, apalagi semua ilmu silat yang tercantum dalam kitab itu pun sudah mulai Bu Ampua latih semua. Bagus sekali, moga-moga saja kau bisa melatih semua kepandayan tersebut dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas petunjuk dari Ciampua. Uilo Pangcu segera mengalihkan sinar matanya ke wajah Pek Bwee, setelah memandang matanya sekejap dia memanggil dengan suara lembut. Saudara Pek. Pek Bwee tidak berani, Pek Bwee tidak berani, Lopangcu ada urusan apa buru-buru Pek Bwee bertanya. Sambil mengelus jenggotnya, Uilo Pangcu tertawa, katanya. Siau Hang terbelenggu oleh sumpahnya sehingga tidak leluasa untuk membicarakan persoalan itu, karenanya bagaimana kalau kita saja yang berbincang-bincang sebentar? Semua pertanyaan Lopangcu, pasti akan Pek Bwee jawab bila ku ketahujang sahut Pek Bwee dengan hormat. Cusian Hang segera tersenyum sambil menimbrung. Aku hanya berjanji kepada Lopangcu tersebut untuk tidak menceritakan tentang dirinya, soal lain aku tidak menjadikan apa-apa. Pek Bwee manggut-manggut sambil tertawa, katanya kemudian. Lopangcu ingin menanyakan soal apa? Menurut pendapatmu, siapakah orang yang memberi buku kepada Siau Hang? Lopangcu, apakah kau curiga kalau orang itu kemungkinan adalah si Penawasiat? Yee-aa, aku si pengemis tua memang mempunyai pandangan demikian. Kalau begitu, orang tersebut telah sampai di perkampungan Ingguat Sanceng, lagi pula sudah berdiam cukup lama di situ, hanya saja tiada orang yang mengetahui keadaannya yang sebenarnya. Pembicaraan itu meski tertuju kepada Ui Pangcu, namun sepasang matanya justru dialihkan ke wajah Cus Yau Hang. Cus Yau Hang mengangguk tiada hentinya. Kembali Ui Pangcu berkata, Pek Lote, kemampuan orang itu menyembunyikan diri sudah pasti hebat sekali sehingga andai kata ia tidak mencari orang, mungkin sulit bagi orang lain untuk menemukan identitasnya? Sekali lagi Cus Yau Hang mengangguk. Lopangcu kata Pek Bwe kemudian menurut dugaanku, dia sengaja menyembunyikan diri di dalam perguruan Bu Hek Bun adalah bertujuan untuk mengawasi gerak-gerik Tiong Lengkeng. Pena Wasya tak pernah melibatkan diri di dalam pertikaian dunia persilatan, oleh sebab itu walaupun ia tahu kalau Bu Hek Bun sudah terjerumus dalam keadaan yang amat berbahaya, Dan meski dia merasa puas dengan watak serta kera kerja Tiong Lengkeng namun tak mampu untuk mencampuri atau membantunya, sebab itu dia pun lantas memilih seseorang dan menghadiahkan kitab pusaka kepadanya dengan harapan orang itu bisa menyelamatkan Bu Hek Bun dari kehancuran. Sayang sekali kehendak Tian Sukar dibantah sehingga orang perguruan Bu Hek Bun gagal untuk menghindarkan diri dari bencana tersebut, meski dia merasa pedih, namun tak mampu untuk menghalangi terjadinya bencana tersebut. Ketika Ui Pangcu menyaksikan Cu Siaw Hang hanya membungkam belaka, dia lantas mengangguk sambil tertawa. Mungkin memang begitulah duduknya persoalan setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan. A-a-a-a-i, hanya tidak tahu, apakah dia pun turut menjadi korban di dalam musibah tersebut? Soal ini, soal ini. Pek, B-W-E tergagap. Cu Siaw Hang menggelengkan kepalanya berulang kali. Tampaknya dia sudah kabur dari bencana itu? Sambung P-B-W-E. Bila dia ingin melarikan diri, hal ini pasti dilakukan beberapa hari sebelumnya, kata Ui Lo Pangcu pula. Oh, D-W-O-O-C-U-SIA Uhang kembali menggeleng. Kalau begitu dia masih tetap tinggal dalam perkampungan ucap P-B-W-E. Sekali lagi Cu Siaw Hang menggeleng. Ui Lo Pangcu jangan-jangan dia pun sudah mati pekek P-B-W-E kemudian. Cu Siaw Hang hanya termenung tidak terbicara. Apakah dia sudah mati beberapa hari sebelumnya? Tanya P-B-W-E lagi. Tiba-tiba Cus Yauhang mengangguk. Apakah dia mati ketika perkampungan Ingguat Sanceng hampir diserang kata Uilo Pangcu? Cus Yauhang memandang wajah Uilo Pangcu dan Pek Buwe sekejap, sementara mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Yang menjadi persoalan sekarang adalah dia benar-benar sudah mati? Ataukah menggunakan siasat mati untuk menghindarkan diri pertikaian tersebut? Kata Uilo Pangcu lagi. Dia toh bisa menghindarkan diri dari kematian? Kenapa musti berpura-pura mati? Bila berbuat demikian, hal ini pasti akan menimbulkan kecurigaan orang, selama-lamanya kera kerja penawasi tak boleh meninggalkan bekas yang bisa menimbulkan kecurigaan.